Oke, baik. Selamat pagi, David. Selamat pagi, Miss. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik. Tetapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita buka pembelajaran kita dengan berdoa ya, Nak. Oke, David bisa memimpin doa kita, Nak. Doanya seperti biasa, Salam Maria saja. Masih ada yang David tuliskan, Nak. Dalam nama Bapak. Bapak, Jangan lupa dan kutus. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau, Jantara Wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nama Bapak dan Putra dan Tuhan Sertamu, Amin. Terima kasih, David, yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Doanya sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi supaya tidak terlalu melihat tulisan, ya, Nak. Oke, apa judul pembelajaran kita hari ini, Nak? Bisa dibaca? Sakramen Baptis. Iya, Sakramen Baptis. Minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari Sakramen Baptis. Tetapi itu masih pemula. Nah, di sini, Miss akan menjelaskan apa itu Sakramen, apa-apa saja penertian dari Sakramen Baptis, serta apa-apa saja yang harus diperlukan saat Sakramen Baptis. Nah, Miss berharap David bisa mendengarkan penjelasan Miss dengan baik, ya, Nak? Oke, David. Suara Miss masih kedengaran, kan, Nak? Masih. Oke, diperhatikan ya. Nah, di sini, ada tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya itu ada lima. Bisa dilihat di layar HP-nya David. Yang pertama apa itu, Nak? Bisa dibacakan? Mengetahui makna simbol dan nama Baptis. Iya, mengetahui makna simbol dan nama Baptis. Yang kedua? Mengetahui makna Sakramen Baptis. Mengetahui makna Sakramen Baptis. Yang ketiga? Mengetahui rahmat Sakramen Baptis. Mengetahui rahmat Sakramen Baptis. Yang keempat? Mengetahui tugas-tugas orang yang sudah dibaptis. Mengetahui tugas-tugas orang yang sudah dibaptis. Dan yang terakhir, mengetahui fungsi nama Baptis. Nah, di sini kita nanti akan mengetahui apa itu makna simbol dan nama Baptis. Mengetahui makna Sakramen Baptis. Rahmat Sakramen Baptis. Tugas-tugas orang yang sudah dibaptis. Serta fungsi nama Baptis. Nah, dari yang lima ini kita akan mendapatkan pembelajaran yang membuat kita bisa menjadi memahami dan paham mengenai Sakramen Baptis. Tetapi sebelumnya Miss mau bertanya kepada David. Apa itu Sakramen? Sudah tahu David? Tidak apa-apa. Salah? Tidak apa-apa. Diungkapkan saja apa yang David ketahui mengenai Sakramen. Apa itu Sakramen, nak? Dari bukunya boleh dibaca kalau ada tulisannya. Tidak apa-apa. Sakramen adalah ada di situ, nak. Oke, baiklah. Di sini Miss akan menjelaskan apa itu Sakramen. Sakramen itu bentuknya rahasia atau tersembunyi. Nah, di sini David bisa melihat kalimat yang di bawah ini ada kata sesuatu yang tersembunyi. Artinya, karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi, Sakramen itu bentuknya rahasia dan tersembunyi. Mengapa dikatakan rahasia dan tersembunyi, Miss? Nah, dikatakan rahasia dan tersembunyi karena ada karya Allah. Karya Allah untuk menyelamatkan kita, manusia. Nah, jadi saat kita menerima Sakramen, disitulah ada banyak karya Allah. Karya Allah untuk menyelamatkan manusia. Tentu kita tahu bagaimana cara Allah menyelamatkan kita. Misalnya, saat kita sedang ada masalah, saat kita sedih, Allah selalu menyelamatkan kita. David pernah bersedih, nak? Sedih, marah, kecewa, pernah, nak? Pernah, pernah, pasti kita diselamatkan oleh Allah, kan, nak? Nah, saat itulah kita akan merasakan keselamatan yang datang dari Allah untuk menyelamatkan kita. Selanjutnya, Sakramen artinya, tanda. Tanda yang menunjukkan rahmat keselamatan dari Allah. Tanda yang menunjukkan rahmat keselamatan itu, itulah yang kita terima, itulah menjadi Sakramen buat kita. Sesuatu yang kita rasakan adalah rahmat yang kita terima. Salah satu contohnya itu misalnya saat kita sedang menghadapi masalah. Saat kita punya masalah, saat kita sedih, nah disitulah kita mendapatkan rahmat keselamatan dari Allah. Selain itu juga saat pagi hari mungkin kita bisa mendapatkan udara segar dan nafas kehidupan dari siapa, nak? Ya, dari Tuhan. Kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan kekuatan. Itu dari Tuhan. Tuhan, oke. Nah, di dalam gereja Katolik ada berapa Sakramen? David pernah mendengar ada berapa Sakramen dalam gereja Katolik? Tidak pernah. Oke. Di dalam gereja Katolik ada tujuh. Tujuh Sakramen dalam gereja Katolik. Apa-apa saja itu mis? Yang pertama, Sakramen Baptis. Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Yang kedua, ada Sakramen Krisma. Yang ketiga, Sakramen Ekaristi. Yang keempat, Sakramen Tobat. Yang kelima, Sakramen Imamat. Yang keenam, Sakramen Perkawinan. Dan yang terakhir, Perminyakan Suci. Atau sering dikatakan dengan Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Nah, dari ketujuh Sakramen ini, kita akan mempelajari satu dulu. Yaitu Sakramen apa, David? Yang kita pelajari terlebih dahulu. Sakramen Baptis. Kalau David berbicara, mikrofonnya dinyalakan ya, Nak. Supaya Miss bisa mendengar. Oke. Tadi ada berapa Sakramen, Nak? Tujuh. Tujuh. Dan kita mempelajari hari ini Sakramen. Baptis. Oke. Nah, kita mempelajari satu dulu. Nanti yang keenam ini kita akan mempelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pengertian dari Sakramen Baptis. Sakramen Baptis adalah Sakramen pertama, Sakramen pertama yang kita terima. Yang kita terima sejak kapan, Miss? Yang kita terima sejak masih? Masih apa, David? Kemarin Ibu menjelaskan. Mikrofonnya dinyalakan, Nak. Mic-nya. Suaranya. Saat kita masih? Masih bayi atau masih kecil? Masih berumur kira-kira 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Nah, disitulah kita menerima Sakramen Baptis. Kita menerima Sakramen Baptis dari siapa, Nak? Dari Tuhan. Dari Tuhan melalui siapa? Kalau di gereja. Siapa yang membaptis? David sudah dibaptis belum? Belum. Coba tanya Mama. David sudah dibaptis? Miss bertanya. Belum dibaptis? Belum. Iya. Pembaptisan dalam gereja katolik itu ada dua. Itulah yang pertama tadi, pembaptisan secara bayi atau baptis kecil. Lalu yang kedua itu pembaptisan dewasa atau pembaptisan setelah anak sudah meranjak dewasa atau sudah besar. Nah, itulah mungkin nanti David akan menerima Sakramen Baptis dari Romo atau dari Pastor. Setelah menerima Sakramen Baptis, barulah kita boleh menerima Sakramen-Sakramen yang lainnya. Tadi ada tujuh. Nah, setelah kita menerima Sakramen yang pertama, kita bisa menerima enam Sakramen lagi yang disebutkan di slide sebelumnya. Pembaptisan berhubungan erat dengan kelahiran manusia, yaitu kelahiran bayi. Pada saat kelahiran bayi, pada saat bayi lahir, manusia mengawali kehidupan mereka di dunia. Nah, seseorang mengawali kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang baik di dunia. Lalu, orang tua juga sudah mempersiapkan segala sesuatu termasuk nama. Namanya juga disiapkan, yaitu nama baptis. Yaitu menjadi orang seperti makna dari nama yang diberikan. Misalnya, seperti nama Miss. Nama Miss ya Pak David? Suaranya, nak? Miss Petra. Iya, Miss Petra. Nah, Miss Petra, kata Petra, Petra itulah nama baptisnya Miss. Jadi, Petra itu diambil dari nama santo. Santo Petrus, yang artinya batu karang. Setiap umat katolik, setiap orang yang beragama katolik, menerima sakramen baptis. Lalu, orang tua nanti memberikan nama, yaitu mengambil nama dari santo dan santa. Itulah artinya nama pelindung. Nama pelindung maksudnya malaikat yang akan melindungi kita dari kita dibaptis sampai kita. Sampai kita nanti sudah dewasa atau berakhir di dalam kehidupan ini. Nah, jadi orang tua Miss membuat nama Miss Petra itu diambil dari Petrus. Tetapi, karena Miss lahir sebagai perempuan, jadi nama Petrus diubah menjadi Petra. Nah, Petrus untuk laki-laki dan Petra untuk perempuan. Pembaptisan berarti memulai hidup baru secara katolik. Jadi, sewaktu anak bayi, sewaktu nanti David dibaptis oleh Romo, Nah, disitulah nanti David memulai hidup yang baru secara katolik. Resmi menjadi anggota gereja. Bisa dibaca, nak? Slide yang Miss kirim, yang Miss bagikan. Bisa. Oke, yang ketiga menjadi murid Kristus. Dan yang terakhir bisa dibaca, David. Yang terakhir yang kalimat diambil. Coba dibaca, David. Ini, Miss tunjuk nih. Diambil. Diambil dari Diambil dari nama Santo selanjutnya. Diambil dari Diambil dari nama Santo, Santa, Yohannes Bernadetta, Franciscus, Lucia, Dominicus, dan lain-lain. Nah, jadi pembaptisan itu dilakukan dan diberikan berarti memulai kehidupan baru secara katolik. Selanjutnya, orang yang dibaptis, wajib mengikuti dan terlibat dalam kegiatan gereja. Wajib mengikuti dan terlibat dalam kegiatan gereja itu maksudnya saat kita sudah dibaptis, saat Miss sudah dibaptis, saat David sudah dibaptis. Nah, David nanti boleh mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari minggu. Boleh mengikuti perayaan Misa setiap hari minggu. Lalu, ikut terlibat dalam kegiatan liturgi. Misalnya, bacaan pertama, pernah mendengarkan, nak, bacaan pertama, bacaan kedua, masmur. Pernah David lihat di dalam gereja ada pemasmur, ada yang membacakan Alkitab. Nah, kalau David pernah ke gereja, pernah ikut Misa, nanti David melihat ada mbak-mbak, ada emas-emas, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang membacakan ayat-ayat Alkitab perjanjian lama. Lalu ada yang bernyanyi, nyanyi masmur. Nah, itulah contoh, ikut terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Lalu yang kedua, keterlibatan itu berguna untuk mengembangkan iman pribadi maupun kemajuan gereja. Nah, keterlibatan itu, gunanya itu untuk mengembangkan iman. Jadi, saat kita melakukan segala sesuatu di dalam gereja, iman kita pun tunggu. Yang awalnya kita malu-malu untuk tampil, kita menjadi berani. Nah, seperti David. David awalnya malu-malu untuk berbicara kepada Miss. Tetapi karena Miss selalu memotivasi David untuk belajar, untuk belajar berbicara di depan Miss. Jadi, David sedikit berani. Nah, nanti lambat laun, lama-kelamaan David akan terbiasa berbicara di depan umum. Nah, seperti itulah, setelah kita dibaptis, kita berani untuk tampil di depan semua umum. Nah, orang yang sudah dibaptis mempunyai dua tugas. Nah, tadi Miss mengatakan setelah dibaptis, iman kita dapat menjadi tubuh. Nah, di sini ada dua tugas setelah kita sudah dibaptis. Yang pertama, hidup sebagai orang Katolik yang baik. Apa yang pertama, nak? Hidup? Hidup seperti orang Katolik. Yang baik. Lalu yang kedua, bersama gereja turut membangun masyarakat. Ya, benar. Nah, jadi selain sebagai orang Katolik yang baik, kita juga bersama gereja turut membangun masyarakat. Oke. Di sini ada kisah pembaptisan Yesus. Bisa dibacakan, David? Bisa. Oke. Dibaca dari judul, ya, nak? Kisah pembaptisan Yesus. Kisah pembaptisan Yesus. Waktu itu Yesus berusia kira-kira 30 tahun. Yesus sudah meninggal Yesus tinggal bersama ibunya di Nazaret. Nasaret terkenal sebagai wilayah-wilayah yang mungkin dan tak berarti. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan Nasaret dan pergi ke sungai Yordan. Setempat Yesus mempaptis berkotbah dan mempaptis orang yang bertobat. Ketika Yesus datang, berkata lah Yordanus. Yesus, akulah yang perlu engkau baptis. Mengapa justru engkau yang datang kepadaku? Jawab Yesus, biarlah hal itu terjadi. Setelah itu, Yesus turun ke sungai dan dibaptis. Pada saat itu, langit terbuka. Dan burunlah berah kudus dan dalam rupa burung merpati ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi kepada nyala aku berkenan. Demikianlah Yesus, Putra Allah, Raja semesta alam. Bialah yang menyelamatkan kita. Ia rendah hati. Maka ia membiarkan dirinya kita berpaptis oleh Yohanes. Oke, terima kasih David sudah membacakan ayat Alkitab. Nah, di sini dalam kisah pembaptisan Yesus, menceritakan pada saat Yesus berusia 30 tahun. Ini ada kalimat 30 tahun. David melihat? Melihat, Miss. Oke, pada saat itu Yesus berumur 30 tahun. Ia hanya tinggal bersama ibunya. Siapa ibunya, nak? Siapa nama ibu Yesus? Mari? Iya. Maria, iya. Nah, ia tinggal bersama ibunya di Nazaret. Nah, Nazaret itu adalah nama tempat mereka. Nazaret itu terkenal sebagai wilayah yang miskin. Selain wilayah yang miskin, juga tidak berarti. Nah, pada suatu ketika, Yesus meninggalkan Nazaret. Yesus meninggalkan tempatnya. Kemana? Ke sungai. Sungai apa? Sungai Jordan. Sungai Jordan. Ia pergi ke sungai Jordan, tempat Yohanes membaptis berkotbah. Dan membaptis orang yang bertobat. Nah, saat Yesus datang, berkatalah Yohanes ini, katanya seperti ini. Akulah yang perlu engkau baptis. Mengapa justru engkau yang datang kepadaku? Nah, kata Yohanes membaptis seperti itu. Yohanes terkejut dan heran. Loh, aku yang perlu engkau baptis? Mengapa jadi engkau yang datang kepadaku? Nah, di saat itu Yohanes heran dan terkejut. Tetapi Yesus malah menjawab, biarlah hal itu terjadi. Nah, Yesus tidak masalah kalau Yohanes yang membaptis Yesus. Nah, setelah itu Yesus turun ke sungai dan dibaptis. Bisa kita lihat gambar yang di sebelahnya. David melihat gambar Yesus dibaptis. Nah, pakai apa Yesus dibaptis? Pakai air. Ini kan air, air mengalir. Ya, benar itu air, David. Nah, ini air kan, nak? Ya, nah setelah itu. Setelah Yesus dibaptis, langit terbuka. Langit terbuka dan turunlah roh kudus dalam rupa burung-burung merpati di atasnya. Nah, saat Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes tadi, terbuka lah langit. Lalu, timbullah burung-burung merpati di atasnya. Lalu, terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Oke. Di sini ada lambang atau simbol yang digunakan dalam pembaptisan. Nah, lambang itu adalah sesuatu yang digunakan, yang dipakai oleh Romo ketika membaptis seseorang. Yang pertama itu ada A, air. Yang kedua, nama baptis. Yang ketiga, minyak krisma. Minyak krisma. Yang keempat, lilin menyala. Dan kain putih. Jadi, air itu, air yang digunakan oleh Romo tadi, itu untuk membersihkan orang dari dosa-dosa. Jadi, orang yang dibaptis dilahirkan dan hidup baru sebagai anak-anak Allah. Dilahirkan kembali. Yang awalnya, ia mempunyai dosa asal. Setelah dibaptis, ia menjadi orang yang dilahirkan lagi. Menjadi anak-anak Allah. Lalu, yang kedua, nama baptis. Orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis seperti yang Miss terangkan pada slide yang tadi. Di mana, nama baptis itu digunakan dalam santa dan san? Lalu, yang ketiga, minyak krisma. Minyak krisma ini merupakan lambang roh kudus yang diurapi dan dikuatkan oleh rohku. Roh kudus. Lalu, yang keempat, lilin menyala. Yang artinya, kita dapat menjadi terang listus. Lalu, yang terakhir adalah kain putih. Yang gunanya sebagai lambang hidup baru yang suci. Jadi, coba David sebutkan apa saja lambang atau simbol yang digunakan Romo saat dibaptis. Apa saja, nak? Ada A. Air. Nah, yang kedua. Ini di layarnya terlihat loh, nak. Nama baptis. Yang ketiga. Minyak krisma. Yang keempat. Lilin bernyala. Dan yang kelima. Kain putih. Oke. Baik. Nah, inilah kelima lambang atau simbol yang digunakan dalam pembaptisan. Oke. Nanti, Miss ada tugas buat David. Tugasnya, Miss kirim ke dalam WhatsApp. Melalui ZWA ya, nak. Nanti tugasnya itu, David bisa menjawab dari bacaan kitab suci yang tadi David bacakan. Nanti, Miss bertanya mengenai kisah pembaptisan Yesus. Jadi, jawabannya ada di sini semua ya, nak. Paham, David? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, nak. Baik. Karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kali ini, Miss yang akan memimpin doa penutup kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putera. Ya Yesus, terima kasih buat berkatmu pada pagi hari ini hingga kami selesai belajar. Berkati kami, kitanya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan kami pahami. Hingga kami membuktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putera dan Rauh Kusus. Amin. Terima kasih, David, yang sudah mendengarkan penjelasan dari Miss. Tetap jaga kesehatan, dijaga pola makannya, salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerja, dikerjakan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.